Intro Tenaga Javier Ruka sebagai pelatih Persik Kediri pada Liga 1 tidak lagi dipakai. Manajemen Macan Putih sepakat untuk menyelesaikan kerjasama dengan sosok berusia 45 tahun tersebut. Berpisahnya Ruka dengan Persik sudah tercium sejak beberapa hari lalu. Bahkan, ria asal Cile tersebut sudah tidak mendampingi anak asuhnya saat dikalahkan Borneo FC 21. Pada pekan keempat Liga 1 di Stadion Brawijaya, Jumat 12 Agustus, performa buruk Persik dalam tiga pertandingan awal Liga 1 disinyalir menjadi pemicu Ruka dilepas. Klub yang identik dengan warna ungu tersebut dikalahkan Persita Tangerang dan Madura United serta ditahan Bayangkara FK. Selain itu, pada Piala Presiden 2022 Persik tampil tidak meyakinkan. Dalam turnamen pramusim tersebut, Faris Aditama dan kawan-kawan tersingkir di penyisihan grup dengan mencetak satu gol. Manajemen Persik ke diri mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasinya yang sudah terjalin baik selama ini. Semoga sukses kariernya di tempat yang lain, kata Direktur Teknik Persik Danilo Fernando dikutip dalam Instagram resmi klub. Posisi yang ditinggalkan Ruka akan isi oleh pelatih sementara. Persik ke diri sendiri bakal menghadapi PSIS Semarang pada pekan kelima Liga 1, Kamis 18 Agustus. Untuk saat ini tim akan ditangani oleh caretaker dan untuk penggantinya akan kita siapkan sembari berjalan. Tentu keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi bersama dengan harapan agar ke depan performa dan prestasi tim dapat lebih baik, ucapnya. Ruka merupakan pelatih kedua yang merasakan kekejaman di Liga 1 musim ini. Sebelumnya, Roberta Rene Albert memutuskan mundur dari Persib Bandung.